Video pertama ini mengisahkan sejarah kekristenan selama keberadaan para rasul, sampai matinya rasul terakhir, Johannes, sekitar tahun 100. Tahun 29, 50 hari sejak kebangkitan Yesus dan 10 hari sejak kenaikannya ke surga di Jerusalem pengikut Yesus berkumpul dan berdoa. Patah semangat karena pemimpin mereka, Sang Juru Selamat, disalib. Bagi kelompok ini yang berabad-abad merindukan Mesias membebaskan bangsanya dari penjajah, kematian Yesus pukulan mematikan. Saat itu orang Yahudi di Jerusalem tengah merayakan turunnya hukum Taurat di Trimamusa. Mereka juga merayakan panen raya, hari itu dikenal sebagai Pentakoste. Lahirnya gereja serta mulainya sejarah kekristenan. Ditandai suara keras dari langit seperti diru angin, roh kudus tercurah dan tampak bagai potongan lidah yang bertebaran seperti nyala api, menghinggapi semua pengikut. Roh kudus memulihkan semangat dan menginspirasi pengikut, melanjutkan karya Yesus mewartakan kabar baik tentang keselamatan. Orang Yahudi yang berduyun datang tertarik suara keras secara ajaib, mendengar pengikut Yesus mewartakan kabar baik dalam bahasa mereka masing-masing. Tiga ribu orang menyatakan diri bertobat. Jemaat Kristen paling mula langsung terbedakan dari masyarakat sekitarnya. Pertama, mereka menjaga kesucian roh melawan keinginan raga dengan menghindari kenikmatan dan hiburan duniawi. Kedua, humanisme memperhatikan yang miskin dan lemah menunjukkan kasih sesama, dermawan, dan persaudaraan. Tak memandang kaya miskin, tuan budak, laki perempuan. Jemaat yang miskin diberikan tenjangan mingguan. Pendatang cukup menunjukkan surat dari bisopnya akan dijamu dan diberi tumpangan. Di bawah pimpinan Jakobus, adik Yesus, komunitas Yahudi Kristen ini berkembang pesat di Jerusalem. Pengajar militan yang terinspirasi roh kudus, serta gaya hidup jemaat awal yang tampil beda dengan nilai jaman saat itu, membuat gerakan ini cepat memperoleh simpati kelompok terbesar Yahudi, yaitu serata terbawah. Miskin dan lemah, budak dan hamba. Kian banyak orang Yahudi bertobat dan mengikut Yesus mengherankan Sanhedrin, dewan petinggi Yahudi di Jerusalem yang merasa sudah menyalibkan pemimpinnya Yesus. Kelompok baru Yahudi yang bertobat menjadi pengikut Yesus atau Yahudi Kristen, dejek lawannya Yahudi sebagai Nazarens. Seiring perkembangan pesat, segera menyulut penindasan Yahudi. Tahun 35, Stephanus, seorang diaken, dituduh murtad terhadap ajaran Musa dan Allah, dan dirajam batu sampai mati. Stephanus memohon Allah agar mengampuni para pembunuhnya. Sejak kemartiran Stephanus, guna menghindari penindasan, para rasul dan pengikut Yesus mulai menyebar keluar dari Judea. Tahun 36, Paulus menurut Lukas hadir saat penghukuman Stephanus, merupakan tokoh utama penindasan cemat, memperoleh penampakan Yesus saat dalam perjalanan ke Damascus Surya. Di usia 34 tahun, Paulus bertobat. Tentang kejadian dirinya hadir saat pembunuhan Stephanus, Paulus membantah hadir, bahkan tak pernah dia ke Jerusalem sebelum pertobatannya. Dalam surat Galatia 1, ayat 11-20, dirinya implisit mengakui menindas Yahudi Kristen di Surya atau di perantauan. Paulus yang kelak menjadi orang yang paling berpengaruh terhadap perkembangan gereja, menulis 13 dari 27 kitab dalam perjanjian baru. Teolog di abad 1920 berpendapat, Yesus tidak menetapkan teologi dan dogma kekristianan seperti yang ada sekarang, melainkan Paulus yang melakukannya dengan menuliskan, iman Kristen diletakkan pada sangsara kematian dan kebangkitan Yesus. Pernyataan Paulus tentang dirinya, orang Yahudi, berasal dari suku Benjamin, golongan Farisi, menindas pengikut Yesus sebelum bertobat. Paulus sangat patuh pada hukum Taurat, tetapi pergumulannya mematuhi hukum akhirnya membawa pencerahan. Upaya apapun mengikuti hukum Taurat tak akan pernah mencukupi. Untuk beroleh keselamatan, hanya percaya menerima karunia pengampunan Allah. Tahun 38, Paulus pergi mengajar ke Syria dan Celesia. Tahun 41, Maria Ibu Yesus meninggal dalam perawatan Johannes. Rasul Bartolomius dan Mariam, adik Rasul Filipus, melakukan penginjilan ke Armenia. Rasul Thomas melakukan penginjilan ke India. Rasul Matthius, pemungu cukai, melakukan penginjilan ke Etopia, Afrika. Rasul Andreas melakukan penginjilan ke Kiev, Eropa Timur yang sekarang dikenal sebagai Ukraina. Tahun 43, Paulus diundang Barnabas datang ke Antioquia mengembangkan jemaat di sana. Sebutan Kristen muncul untuk pertama kali diberikan oleh pihak luar kepada Gentile yang bertobat atau Gentile Kristen. Sedangkan jauh di Kristen menyandang ejekan Nazarens. Sebutan Nazarens masih bertahan berabad-abad di gereja Syria, bahkan sampai baru-baru ini di India. Sebutan Nazarens harus dibedakan dengan yang nantinya diberikan gereja pada sekta abad keempat yang dicap sesat. Nantinya akan surut dan diabaikan. Dimulai dari hancurnya Jerusalem dan Beit Allah, tempat di mana mereka beribadah. Dalam beberapa abad ke depan, tulisan kelompok ini umumnya musnah. Dan dari sedikit yang selamat, hanya menjadi apokrip atau tidak diakui sebagai kitab suci. Dalam tulisannya, Epipanius dan Jerome menyatakan, Nazarens memiliki Injil yang berbahasa Aramaik yang saat ini sudah lenyap. Injil yang berbeda dengan Gospel of Hebrew dan Gospel dari Ebionites. Tahun 46, Paulus dan Barnabas melakukan penginjilan pertama ke Siprus dan Galatia, memperoleh sukses besar dan kembali ke Antioquia tahun 48. Tahun 49, Yahudi Kristen dari Jerusalem datang ke Antioquia menentang pengajaran Paulus bahwa Gentile Kristen bebas dari hukum musnah. Paulus mengajar target audiens beda dengan para rasul, yaitu orang bukan Yahudi atau dikenal dengan istilah Gentile. Kian banyaknya Gentile yang bertobat menjadikan kelompok Gentile Kristen kian membesar, menandingi kelompok awal Yahudi Kristen. Fakta adanya dua kelompok pada gereja mula-mula dengan perbedaan dogma kontras dicoba ditutupi dan diperhalus. Bahkan Lukas dalam kisah para rasul berupaya menyamarkan adanya friksi tajam dalam dogma seolah perselisian hanya sekadar aspek personalia menentukan tip kerja Markus. Paulus tegas menyatakan dogma Yahudi Kristen agar Gentile mematuhi hukum Taurat adalah sesat dan mengakibatkan perpecahan dengan Barnabas. Tahun 50 Paulus dan Silas melakukan pengijilan dua ke Galatia, Misia, Makedonia, Achaia, dan Asia serta kembali tahun 52. Tahun 51 menurut Lukas Jerusalem menyelenggarakan sidang yang dihadiri para rasul. Bagi gereja yaitu kelompok Yahudi Kristen Jerusalem otomatis menjadi pusat aliran baru ini. Walaupun disebut Kristen tapi mereka tetap Yahudi dan memegang teguh hukum Taurat, tradisi, dan memandang baik Allah sebagai rumah Allah yang suci dan tempat ibadah. bagi Yahudi hanya satu rumah Allah yaitu yang berada di Jerusalem. Tempat ibadah lain disebut sinagoga. Lukas dalam kisah rasul mengusung ide tersebut. Dogma Kristen harus merujuk ke pusat di Jerusalem. Dogma Paulus berasal dari para rasul di pusat dan Paulus mematuhi panggilan pimpinan gereja para rasul menghadiri sidang. Paulus membantah ide tulisan Lukas di atas di mana kedatangannya ke Jerusalem karena panggilan Allah dan dalam pertemuan pribadi dogmanya bukan berasal dari para rasul melainkan langsung dari Jesus. Tidak ada sidang formal hanya berupa diskusi kecil dengan satu pesan dari pemimpin jemaat lokal di Jerusalem agar tetap memperhatikan orang miskin. Tahun 52 Paulus menulis surat 1 Thessalonica Surat 2 Thessalonica beredar saat ini disepakati sebagai Pesiodonimus atau ditulis oleh orang yang dikenal mengaku sebagai Paulus. Tahun 53 Paulus memulai penginjilan ketiga sendirian ke Asia Makedonia dan Achaia. Tahun 55 Jaudi Kristen mempengaruhi Gentel Kristen jemaat yang Paulus bentuk dan untuk itu Paulus menulis surat Galatia untuk melawannya. Tahun 56 terjadi kekacauan dan konflik di Korintus. Paulus menulis 1 Korintus dan 2 Korintus. Tahun 56 surat Jakobus beredar di jemaat Jaudi Kristen. Tradisi mengakui penulisnya sebagai Jakobus saudara Jesus. Tahun 57 Paulus menulis surat Roma. Paulus pergi ke Jerusalem menghadiri perayaan hari Passover. Diserang masa, ditangkap penguasa Romawi dan dipenjarakan di Kaisaria. Tahun 59 Paulus mengajukan banding pada Kaisar dan dikirim ke Roma untuk diadili. Tahun 60 Paulus dipenjara di Roma. Paulus menulis surat Filipi dan surat Filemon. Tahun 62 Paulus dibebaskan dari penjara pergi ke kereta dan Asia. Surat Ephesus dan Colose beredar. Saat ini jadi perdebatan. Apakah Pesodonimus atau tidak? Surat Ibrani beredar. Penulisnya tidak jelas. Tahun 62 Besop Jerusalem mati di Rajan Batu. Tahun 63 Injil Markus mulai beredar. Tahun 64 bulan Juli terjadi kebakaran besar melalap sebagian besar kota Roma. Kaisar Roma menuding Kristen yang bersalah. Sejarawan berpendapat Nero sendiri yang bersalah menyulut api. Kristen mulai resmi mengalami penindasan oleh kekaisaran. Satu Timotius dan Titus mulai beredar. Saat ini disebakati sebagai Pesodonimus. Tahun 65 setelah mendirikan jemaat Antioquia dan menunjuk wakilnya Ignatius Petrus pergi Kroma melakukan penginjilan pada Jahudi yang ada di pusat kota penjajah. Petrus menulis surat satu Petrus. Markus penulis Injil yang mendampingi hampir seluruh pelayanan Petrus dan merupakan spiritual child Petrus menulis Injil berasarkan yang dipelajari dari Petrus tentang kehidupan Jesus. Petrus menugaskan Markus penginjilan ke Alexandria di Mesir. Tahun 66 bangsa Jahudi memberontak. Nero cepat mengirimkan pasukan dipimpin Vespayan dan memadamkannya. Paulus kembali ditangkap dan dikirim ke Roma. Dua Timotius beredar disepakati sebagai Pseudonumius. Saat itu mulai muncul aliran Dosetik. Tahun 67 Paulus dihukum pancung karena selaku warga negara Romawi bebas dari penderitaan hukuman salib. Tahun 68 Nero bunuh diri. Vespayan menggantikan sebagai kaisar menunjuk anaknya Titus memimpin pasukan. Petrus dijatuhi hukuman salib tapi berkeras agar disalib terbalik karena merasa tak layak mati dengan cara yang sama dengan tuannya. Surat Judas dan dua Petrus beredar. Saat itu gereja Jerusalem yang dipimpin Simeon sepupu Jesus menolak ikut memberontak dan memimpin jemaat mengungsi kepela di Arabia. Tahun 70 nubuat Jesus tergenapi baik Allah dan Jerusalem dihancurkan saat ditaklukkan Romawi. Rerun reruntuhan Jerusalem yang ditinggalkan mengungsi termasuk Yahudi Kristen melahirkan aliran Ebionite. Pengungsi Yahudi membentuk Rabanik di Jamnia. Sejarah Yahudi Josephius mencatat sejuta lebih bangsa Yahudi dibinasakan ketika kota Jerusalem ditaklukkan. Menurut Eusebius Nazarins mengungsi kepela dengan dihancurkannya kota suci dan baik Allah mendorong kelompok militan ini lebih fleksibel. Nazarins yang kelak tetap lestari adalah Yahudi Kristen yang menanggalkan kepatuhannya pada hukum Musa tahun 81. Timotius mati. Tinggal Johannes rasul yang masih hidup melanjutkan memimpin gereja di Asia. Injil Matius beredar. Injil Lukas dan kisah para rasul beredar. Menurut tradisi gereja ditulis oleh Lukas penginjil pendamping setiap Paulus dalam penginjilannya. Surat Paulus banyak dikutip oleh Lukas saat menulis injilnya. Lukas terinspirasi selama dalam perjalanannya mendampingi pekabaran Paulus. Tahun 85 Johannes selaku rasul terakhir berjuang melawan Ebionite dan Dosetik. Saat itu injil Johannes beredar. Tahun 90 Kaisar Domitian melanjutkan penindasan Kristen. Johannes ditangkap dan dikucilkan di Pulau Patmos. Jahudi bersidang di Jamnia dan menetapkan kanonisasi Hebrew yang kelak menjadi Alkitab Perjanjian Nama. Surat 1 Johannes beredar. Tahun 95 Kitab Wahyu beredar. Johannes dibebaskan dan kembali ke Ephesus. Dosetik mendirikan gereja sendiri. Tahun 98 Trajan menjadi Kaisar. Tahun 100 Surat 2 Johannes dan 3 Johannes beredar. Johannes akhirnya wafat di Ephesus. Merupakan guru dari Ignatius Antiochia, Polikarpus Smyrna, dan Papias Hirapolis yang kelak akan menjadi tokoh penting mengawal perkembangan gereja yang masih muda memasuki awal abad kedua. Seluruh Rasul telah wafat. Para Rasul telah mengantisipasi situasi ini mempercayakan setiap jemaat yang mereka dirikan pada bisop atau presbiter atau penatua. Para bisop dan presbiter mulai berperan mengurus gereja gereja yang masih muda. Sebagai contoh surat Clemen bisop Roma kepada jemaat di Korintus karena jemaat Korintus dibentuk oleh Paulus bila ada masalah yang timbul seperti penggantian presbiter mereka berpaling ke Clemen yang merupakan murid Paulus. Belakangan ditunjuk oleh Petrus sebagai bisop di Roma. Clemen dalam suratnya selaku bisop Roma memberikan kesaksian keyakinan Rasul Paulus meminta mereka untuk patuh kepada presbiter dan tidak memecat senaknya. Saat itu ajaran berbeda kian berkembang karena makin berkurang orang yang secara pribadi kenal Yesus. Tampil mengkoreksi memperbaiki pengajaran yang berbeda. Serigala berbulu domba mulai bermunculan. Dua ajaran yang berbeda dan menonjol pada masa itu. Ebionites lahir dari Jahudi Kristen yang sejak awal mengharuskan Gentile Kristen harus mematuhi hukum Musa. Sejak berlalunya para rasul Ebionites makin memisahkan diri dan mulai mengklaim penembusan Yesus hanya berlaku bagi kaum Jahudi tidak berlaku bagi Gentile. Ebionites menolak Yesus adalah Allah mengajarkan Yesus walaupun Mesias hanya manusia biasa. Aliran dosetik mengajarkan ekstrim yang berlawanan mentafsirkan berbeda perkataan Paulus dengan menolak Yesus adalah manusia Yesus seolah-olah tampil manusia padahal sebenarnya sepenuhnya Allah. Kisah perjuangan para rasul yang diabaikan secara gereja versi barat Thomas melakukan penginjelan ke timur berbeda dengan target Paulus yang jental di wilayah Romawi ke pemukiman jahudi di luar Jerusalem atau dikenal dengan istilah diaspora mulai dari Edesa wilayah Mesopotamia ke kerajaan Persia menjangkau India Apgar kelima Raja Mesopotamia yang beribu kota di Edesa bertobat oleh pengajaran adai seorang dari 72 murid yang diutus Yesus dan menjadikan kerajaan Kristen di abad pertama beberapa abad mendahuli Konstantin menjadikan Kristen agama resmi Romawi saat kelopok pengijilan Paulus menjangkau jental di Yunani Romawi suku barbar di Eropa Barat bersamaan ada pengijilan kaum Nazarens ke arah timur keluar wilayah Romawi di timur sungai Efrat dunia kini yang didominasi peradaban barat bermula dari gereja kekaisaran Romawi Konstantin Agung menyatukan kekaisaran meninggalkan agama lama pagan menggantikan dengan agama baru Kristen berharap agama baru menjadi pemersatu kekaisaran memotoris rangkaian sidang konsili pejabat gereja dari seluruh dunia menyatukan dogma yang berbeda beda membentuk dogma yang dapat diterima semua pihak gereja pemenang retetan konflik dalam berbagai konsili di abad keempat kelima mengkanonisasi literatur Kristen yang dianggap menjadi alkitab perjanjian baru tentu hanya menerima literatur yang populer yang bisa mereka baca yaitu teks Yunani lingua franka masa itu dengan penulis gentile sedangkan literatur penulis jahudi Kristen berbahasa Ibrani Aramaik termajinalisasi bahkan akhirnya tersensor akibat skisma pisahnya gereja timur yang kemudian perlahan lenyap sering jaman luput dari perhatian ibadah jahudi adalah tradisi lisan bacaan hukum musa diturunkan antar generasi para imam secara hapalan lisan jahudi mengutamakan tradisi oral dibanding teks dapat dimaklumi para rasul dan generasi pertama nazarin yang taat hukum musa mengandalkan tradisi lisan dalam penginjilan dibanding teks tertulis penyebab kurang produktifnya penulis nazarins kombinasi naskah yang minim dan tak terjaganya tradisi lisan nazarin pada gereja multi etnik jahudi dan gentile menjadikan kitab suci kristen akhirnya didominasi tulisan pemikiran dan dogma paulus rasul bagi gentile kristen penemuan arkeologi naskah nak hamadi terutama injil thomas mengukuhkan keberadaan tradisi nazarins berbahara aramaik di timur tengah sejarah juga mengabaikan pengijilan matius pemengucukai di etopia andreas di ukraina dan bartolomeus di armenia gereja timur lain koptik mesir atau oriental ortodoks dengan jemaat berbahasa koptik juga bernasib sama karena nantinya tahun 451 menolak hasil konsili khalcedon dan ajarannya dicap gereja sebagai sesat di pinggan juga gereja etopia yang berakar dari alexandria gereja koptik kekristian timur di abad mula-mula mendapati suasana kondusif tanpa penindasan berlebihan memungkinkan lahirnya budaya musik gerejawi jemaat bernyanyi menyembah Allah dengan nyanyian pujian atau himna liturgi yang sangat tua masih lertari hingga kini di gereja edesa yang mengungsi sejak perang dunia pertama di perbatasan surya liturgi yang bisa dirunut awal penciptanya hingga abad keempat efrem sirian menginspirasi johans baktian bah gregor rencan bakar gitar dan tamburin pada gereja pantai kosta hal yang tidak mungkin dilakukan oleh gentile kristen yang tiga abad kedepan masih ditindas keras oleh romawi bahkan yunani pagan tetangganya yang memaksa harus beribadah sembunyi sembunyi berbeda dengan gereja barat yang bersandar pada kekuasaan kekaisaran gereja timur tetap berakar pada pengajaran jesus misalnya konsep miskin melahirkan gaya hidup biarawan yang kelak ditiru gereja barat kristen nestorian walaupun mengalami penindasan era islam karena kepakarannya di bidang pengetahuan diandalkan ke kafilahan muslim menyerap sains dari yunani menerjemahkan teks yunani ke siriak dan arab dan akhirnya berabad-abad kemudian oleh kristen barat diterjemahkan dari arab ke bahasa latin sains menyerap teks arab hasil karya nestorian kristen yang dulu abad keempat dicap sesat berubah kemudian sekolah terima kasih Terima kasih.